Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 11 versi doa sujud sesuai sunnah Apa itu sujud? Secara bahasa, sujud adalah tunduk, merendahkan diri, dan meletakkan dahi di atas tanah Sedangkan secara istilah dalam sholat, sujud adalah gerakan khusus meletakkan dahi di atas tanah Sebagai bentuk tunduk dan penghambaan diri kepada Allah SWT Dari Ibnu Abbas RA, Nabi SAW bersabda Aku diperintahkan bersujud dengan tujuh bagian anggota badan Dahi termasuk juga hidung Beliau mengisyaratkan dengan tangannya Telapak tangan kanan dan kiri Lutut kanan dan kiri Dan ujung kaki kanan dan kiri Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Berdasarkan hadis tersebut, gerakan sujud terpenuhi jika menggunakan tujuh bagian badan Yaitu Dahi termasuk hidung menyentuh tanah Telapak tangan kanan menyentuh tanah Telapak tangan kiri menyentuh tanah Lutut kanan menyentuh tanah Lutut kiri menyentuh tanah Ujung kaki kanan menyentuh tanah Ujung kaki kiri menyentuh tanah Menyentuh tanah di sini maksudnya menyentuh permukaan bumi Bukan tanah dalam arti sebenarnya Dalam sholat setiap rokaat terdiri dari dua kali sujud Berikut sebelas versi doa sujud sesuai sunnah Doa sujud versi ke satu Subaha narob bial a'la Subaha narob bial a'la Subaha narob bial a'la Maha suci Tuhanku yang maha tinggi Dari segala kekurangan dan hal yang tidak layak Hadis riwayat para penyusun kitab sunnah dan Imam Ahmad Tihah sahih at-tirmizi Doa sujud versi ke dua Subaha narob bial a'la Wabihamdi Subaha narob bial a'la Wabihamdi Subaha narob bial a'la Wabihamdi Maha suci Tuhanku yang maha tinggi Dan dengan pujian untuknya Hadis riwayat Abu Daud Sahih Doa sujud versi ke tiga Subaha narob bial a'la Wabihamdi Allahumma ghefirli Maha suci Engkau ya Allah Tuhan kami Dan dengan pujian untukmu Ya Allah ampunilah aku Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Doa sujud versi ke empat Subaha narob bial a'la Ziljabaruti Wal malakuti Wal kiberiai Wal azomah Maha suci Allah yang memiliki keperkasaan Kerajaan Kebesaran Dan keagungan Hadis riwayat Abu Daud An-Nasai Dan Ahmad Doa sujud versi ke lima Doa sujud versi ke lima Doa sujud versi ke enam Allahumma ghefirli Zanbikullahu Dikkahu wajillahu Wa awwalahu Wa akhirahu Wa alaniyatahu Wasirrohu Ya Allah ampunilah seluruh dosaku yang kecil dan besar Yang telah lewat dan yang akan datang Yang kulakukan dengan terang-terangan dan yang tersembunyi Hadis riwayat Muslim Doa sujud versi ke tujuh Allahumma laka sajatu Wabika aman tu Walaka aslam tu Wa anta rabbi Sajada wajhi lillazi Holakahu Wasawwaruhu Fa ahsana suwarahu Wasyaqqo sam'ahu Wabasorahu Tabarakallahu Ahsanul khalikin Ya Allah Hanya kepadamu aku bersujud Hanya kepadamu aku beriman Hanya kepadamu aku berserah diri Engkau Rabku Bersujud wajahku kepada zat yang menciptakan dan membentuknya Lalu dia baguskan rupanya Yang membelah pendengaran dan pelihatannya Maha suci Allah sebaik-baik pencipta Dari hadis Ali bin Abi Talib Radhi Allahu Anhu Tambahan yang pertama Yaitu lafal Wa anta rabbi Dikeluarkan oleh At-Tohawi Dan At-Tirmizi Serta Ad-Darukutni Doa sujud Versi ke-9 Subhanakallahumma Wabihamdika La ilaha illa anta Maha suci engkau ya Allah Dan dengan pujian untukmu Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali engkau Hadis ribat muslim Aisyah radhiallahu anham ceritakan Tatkala ia kehilangan Rasulullah s.a.w. Di suatu malam dari tempat tidurnya Dia menyangka beliau pergi keluar Mulailah Aisyah merabah-rabah dalam kegelapan Ternyata didapatinya Rasulullah s.a.w. Sedang ruku atau sujud dan membaca zikir di atas Doa sujud Versi ke-10 Allahumma gfirli Ma asrortu wa ma'alantu Ya Allah ampunilah aku Apa yang aku rahasiakan dan aku tampakan Dari kejelekan atau dosa Hadis riwayat an-nasai Dinyatakan sahih dalam sayi sunan an-nasai Dari hadis Aisyah radhiallahu anha Doa sujud Versi ke-11 Allahumma inni a'udzubiridoka min sakotika Wa bimu'afatika min ukubatika Wa'udzubikaminka la'usisana an'alaika Antakama asnaita ala nafsik Ya Allah sesungguhnya aku berlindung Dengan keridoanmu dari kemarahanmu Dan dengan keselamatanmu dari hukumanmu Dan aku berlindung kepadamu dari siksamu Aku tidak mampu menghitung pujian Dan sangjungan kepadamu Engkau adalah sebagaimana yang engkau sanjungkan Kepada dirimu sendiri Hadis riwayat muslim Alhamdulillahirrabbilalamin Jazakallah haran kasiron Insyaallah berfaedah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton